Pemain bintang Argentina Papu Gomez dikabarkan bakal memperkuat tim Johor Darul Takzim. Ya, pemain berusia 34 tahun itu kini tengah menjadi incaran JDT. Bahkan sang pemilik klub Tunku Mahkota Johor telah memberi bayangan ada upaya untuk mendatangkan pemain ini ke JDT. Lewat postingan terbarunya di laman Instagram, TMJ terlihat bertukar jersi Polo Johor dengan satu jersi Argentina milik Papu Gomez. Sedangkan pada unggahan di laman Twitter TMJ mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk membawa Papu Gomez ke Malaysia, ia berencana mendatangkan Papu Gomez untuk semakin memperkuat tim. Hal ini sekaligus memperkuat spekulasi untuk mendatangkan rekan satu negara Lionel Messi tersebut, karena diketahui JDT dikenal gemar menggunakan pemain import dari Amerika Latin. Saat ini Papu Gomez menjadi pemain utama tim Sevilla FC di La Liga Spanyol, dan telah tampil cukup gemilang untuk negaranya Argentina. Pemain yang bernilai sekitar 12 juta euro itu pasti akan menjadi kekuatan terbaik buat JDT dalam usaha bersaing di pentas Asia tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton!